Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat berada di tengah sungai, Arifin sempat terpleset dan nyaris tenggelam. Korban yang saat itu melihat kejadian tersebut seketika langsung menolong Arifin. Naas, setelah Arifin berhasil diselamatkan, justru hayat yang ganti tenggelam karena diduga tak bisa berenang. Mendapati kejadian yang menimpa kakak iparnya itu, Arifin lantas berusaha meminta bantuan kepada warga setempat. Kepala Desa Kembang Sahudi mengatakan saat ini proses pencarian korban dilakukan oleh tim gabungan dari anggota BPPD, TNI Polri, serta dibantu oleh nelayan setempat. Selain diselami, proses pencarian korban dilakukan dengan cara menyisiri sungai menggunakan perahu karet. Ada pun proses pencarian mengalami kendala karena diduga tubuh korban berada di dalam air sekitar 4 meter. Orang penggelam kemah, tadi pagi, tadi siang, sekitar jam 11.00, itu konologisnya mencari kerang. Ketika adiknya kepleset, beliau, Mas Khairul Hayat itu, ingin intinya menyelamatkan adiknya. Adiknya yang kepleset arus air, namun ketika adiknya bisa terangkat, beliau justru kepleset ke dalam air yang saat itu, kan tempat pencarian apa itu, pasir. Akhirnya dia kan terlalu dalam, dia kepleset ke dalam, ternyata Mas Khairul Hayat itu tidak bisa berenang. Beliau tidak memakai baju, tapi memakai jeans. Nah, saat itu ketika masnya kakaknya itu tenggelam, adiknya baru minta pertolongan warga ke darat. Itu intinya. Terima kasih. Terima kasih.